Isu pencopotan Direktur Utama PT Pertamina di Kewidiawati muncul bersamaan dengan terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Dalam sebuah kesempatan, Menteri BUMN Erick Tohir juga sempat mengatakan bisa saja dirinya mencopot Direksi Pertamina atas tragedi ini. Selama di Kewidiawati menjabat, tercatat sudah ada 5 kali kasus kilang minyak Pertamina terbakar. Menteri BUMN Erick Tohir menjelaskan bahwa dirinya pernah mencopot banyak Direksi Pertamina. Dalam kasus kebakaran Depo Plumpang ini, Erick Tohir juga mengaku tak segan melakukan pencopotan lagi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Nika Widiawati yang merupakan Direktur Utama Pertamina pun langsung disorot. Selama dirinya menjabat kebakaran di Depo Pertamina sendiri memang beberapa kali terjadi. Seperti terbakarnya Depo Pertamina Plumpang yang pernah terjadi pada 2009 silam. Selain itu, pernah juga terjadi 5 kebakaran kilang minyak Pertamina lain saat Nika menjabat. Di antaranya adalah kilang minyak Cilacap yang terjadi 2 kali di tahun 2021. Kilang Pertamina Balikpapan pada 4 Maret 2022. Kilang Pertamina Cepu pada 9 April 2020. Kemudian kilang Pertamina Balongan yang terjadi 2 kali kebakaran, yakni pada 29 Maret 2022 dan 7 September 2022. Serta yang terakhir, yakni Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023. Nika menjadi Rektur Pertamina selama 2 periode jabatan. Ia dinilai mampu mengantarkan Pertamina meraih kinerja terbaiknya. Sosok Nika sendiri pernah menerima penghargaan Women's Work of Female Grace dari Indonesia Institute pada 2013. Nika juga dinobatkan oleh Majalah Fortune sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di luar Amerika Serikat pada tahun 2020. Nika Widjawati lulus dari hukum bisnis di Universitas Pajajaran pada 2009. Dan juga Teknik Industri pada 1991. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina, Nika Widjawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina dan pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategi 1 PT PLN Persero. Terima kasih telah menonton!